Pulang, bab 17, hutang 40 juta dolar. Kembali ke 10 tahun lalu, sama seperti saat kepergian mama, seperti ikan diambil tulangnya, kabar kematian bapak membuat kekehilangan semangat. Berhari-hari, aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Tidak tertarik saat disuruh melaksanakan tugas tukang pukul, pun tidak berminat membaca buku-buku. Aku lazimnya selalu suka membaca, membiarkan kursiku di meja makan kosong saat sarapan, hingga pelayan memutuskan membawa makanan ke kamar. Tapi itu sama saja, aku hanya menyentuhnya 1-2 sendok, kemudian menyuruh mereka membawanya keluar. Aku tidak menanggapi sapaan tukang pukul dan anggota keluarga lain, hanya tauke besar dan kopong yang sering datang ke kamar. Memastikan aku baik-baik saja. Tapi itu tanpa percakapan. Aku hanya diam saat ditanya, berdiri melamun menatap keluar jendela, atau menatap kosong lukisan gaugin di dinding. Tidak hanya sekali kopong berusaha menemaniku, menghibur, mencoba bergurau. Aku tidak tertawa dengan lelucon kopong, yang kadangkala sangat lucu. Tapi aku tidak berminat tertawa dalam suasana hati yang suram. Buat apa? Toh, setelah tawa tersebut, aku tahu persis, perasaan sesak itu akan kembali memungkuk, lebih menyakitkan. Gagal, kopong mencari akal lain, mencoba menceritakan masa lalu, tentang bapakku, karena dia sempat mengenal bapak selama delapan tahun. Sebelum, bapak kembali ke kampung, mengajak mamak menikah dan terusir dari keluarganya. Itu sepertinya ide yang menarik. Kau ingin mendengar cerita, Bujang? Kopong bertanya pada suatu hari. Aku tidak menjawab. Baiklah, diam berarti iya. Kopong tertawa kecil. Aku akan bercerita, Bujang. Kau dengarkan. Kopong memperbaiki posisi duduk. Bapak kau adalah tukang pukul yang pemberani, Bujang. Kopong mulai bercerita. Kami pernah terjebak dalam sebuah penyerangan. Bapak kau, aku, dan empat tukang pukul lainnya. Berenam kami masuk ke dalam sebuah kapal tankar, meminta uang tambat pelabuhan. Harusnya itu pekerjaan yang mudah. Banyak kapal yang sudah tahu peraturannya. Mereka sendiri mengirim awaknya, menyerahkan amplop satu jam semua kerepotan di pelabuhan selesai. Urusan cukai, surat menyurat, perizinan, dan sebagainya lancar. Kami yang mengurusnya. Termasuk jika kapal itu mendapat masalah dengan petugas. Kami yang akan membereskannya. Mereka bisa melepas saw. Sialnya, kapal tankar itu baru sekali merapat di pelabuhan kota provinsi. Dia tidak mau memberi uang. Lahkoda kapalnya menolak mentah-mentah. Mendengar kabar itu, tauke besar saat itu naik pitam, berteriak marah menyuruh tukang pukul masuk ke dalam kapal siaran itu. Memberi pelajaran kepada nakodanya. Bahwa jangankan kapal, ikan teri pun jika bisa merapat ke dalam agap pelabuhan, maka ikan itu harus membayar uang tambat kepada kami. Tidak ada pengecualian. Kopong tertawa. Lagi-lagi berusaha melucu. Aku hanya diam. Menatapkan kisah gaungin di dinding. Kami berenang berangkat. Naik ke atas kapal. Membawa senjata tajam. Kami terlihat sangat menakutkan. Apalagi bapak kau. Menyeramkan. Awalnya akan terlihat gampang. Awal kapal menuruti perintah kami. Patuh membawa kami ke ruang nakoda untuk bertemu. Tapi separuh perjalanan ke sana. Di lorong-lorong kapal yang sempit. Puluhan awal kapal mendadak menyerang. Mereka membawa kunci igris, pipa besi, balong kayu. Itu kapal mereka. Jadi mereka mengetahui arena perkelahian. Kami berenang segera terdesak. Semua kacau balau. Jumlah mereka lebih banyak. Muncul dari setiap lorong. Berteriak marah. Aku ingat sekali. Hanya karena bapak kau yang gagah berani. Kami bisa bertahan hidup. Sambil terus mundur. Berusaha menyelamatkan diri. Badanku terkena hantaman balok kayu berkali-kali. Kondisi tukang pukul lain juga payah. Paha, tangan, punggung. Mereka biru dihantam pipa besi. Bapak kau sendirian berusaha menghalau awak kapal. Setengah jam. Berkutat hidup mati. Sejengkal demi sejengkal. Kami akhirnya bisa keluar hingga geladak. Syahdan menyuruh kami lompat ke air. Hanya itu satu-satunya jalan. Tanpa banyak tanya. Kami segera lompat. Melarikan diri. Itulah bapak kau bujang. Selain berani dia selalu bertarung dengan baik. Memberikan yang terbaik. Dia tidak pernah panik atas situasi apapun. Menyemangati yang lain agar tidak mudah menyerah. Awak kapal tanker berteriak marah saat kami berhasil berenang menjauhi kapal mereka. Itu kekalahan yang memalukan sebenarnya. Baru kali ini ada kapal yang melawan membayar uang tambat. Syahdan menghadap Tauke. Mengakui kegagalannya. Bersedia dihukum. Aku pikir Tauke akan marah. Tapi setelah menatap kami berenang yang basah kuyuk. Dengan tubuh biru. Memar dan terluka. Kusut sekali penampilan kami. Tauke besar terkeke. Menepuk-nepuk pipi syahdan. Bilang. Setidaknya kami pulang dengan selamat. Itu sudah bagus. Apa kemudian yang terjadi dengan kapal tanker itu? Itulah menariknya. Tauke besar bisa saja mengirim lebih banyak tukang pukul. Menghabisi awak dan nakodanya yang keras kepala. Tapi Tauke memutuskan cara lain untuk memberikan pelajaran. Tauke menghubungi pejabat pelabuhan. Yang selama ini sudah kami susupkan. Orang kami. Pejabat itu memeriksa dokumen kapal. Memeriksa isi kapal. Lantas memboykot kapal tanker itu. Tidak ada izin melepas saw. Kapal itu tertahan di pelabuhan karena ada dokumen yang tidak lengkap. Kau harus tahu Bujang. Hampir setiap kapal punya masalah dengan surat penyurat. Ada yang memang menggampangkan masalah itu. Ada yang walaupun sudah berusaha patuh. Tetap kurang atau tidak memenuhi syarat. Karena peraturan selalu diciptakan bertere-tere penuh lubang jebakan. Nakoda kapal itu menemui masalah serius. Dia memang bisa mengusir kami dari kapalnya. Tapi dia tidak bisa melawan pejabat pelabuhan. Karena itu adalah prosedur. Setelah dua hari tertahan. Dengan putus asa nakoda berusaha menyuap pejabat dengan uang. Pejabat menolaknya mentah-mentah. Bilang dia tidak bisa disogok. Kokong tertawa lagi. Sebenarnya tau kei besar yang menyuruh pejabat itu bergaya menolak sogokan. Seolah suci tidak naksir dengan uang berapapun. Empat hari tertahan. Nakoda kapal semakin terdesak. Dia jelas harus segera berangkat. Biaya yang dikeluarkan atas keterlambatan kapal sangat besar. Hitungannya per hari. Muatannya juga akan terlambat. Dia bisa didenda mahal oleh pemesan. Seminggu kemudian. Nakoda kapal itu sendiri yang datang ke rumah keluarga Tong. Dia mengemis minta tolong agar kapalnya bisa melepas jangkar. Berapapun dia harus membayar. Tau kei menganggung. Menyuruh orang ke pelabuhan. Menyetempel surat jalannya. Tidak sampai satu jam semuanya beres. Kapal itu bisa berangkat. Aku dikir. Nakoda itu akhirnya mengerti. Jika sejak awal dia bersedia mematuhi kami. Maka dia bisa berangkat tepat jadwal. Semua baik-baik saja. Dengan biaya yang hanya seperlima dari yang akhirnya dia keluarkan. Kami tidak perlu memar menghadapi kunci Inggris. Kopong mengkiri ceritanya. Aku diam. Tidak memberikan respon apapun. Kopong mengusap rambutnya. Wajah sangkarnya tertekuk. Kau tidak tertarik mendengar cerita lama itu, Bujang? Aku tetap diam. Oke, benar. Aku sepertinya memang bukan menghibur yang baik, Bujang. Sebenarnya, bukan kopong yang tidak pandai. Cerita itu menarik. Tapi kisah itu justru membuatku teringat masa lalu. 15 tahun ketika bapak menghilang. Karena cintanya ditolak keluarga mama. Lewat cerita-cerita kopong, aku jadi tahu persis apa yang dilakukan bapak di kota provinsi. Masa sakit hati, kebencian, bapak berubah menjadi tukang pukul. Bukankah mama pernah bilang, bapak saat kecil, remaja hingga usia 20 tahun, tinggal di kampung, menghabiskan banyak waktu di surau, belajar ilmu agama kepada tuanku imam. Tapi jalan hidupnya berubah drastis sejak penolakan. Dia berubah menjadi tukang pukul keluarga Tom. Entahlah, apakah lebih banyak luka di fisik bapak, atau luka di hatinya, aku tidak tahu. Aku menatap lukisak gaugin, menyekap pipi, air mataku kembali keluar tanpa bisa ditahan. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa, pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Sesak. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali. Membuat terduduk, yang kemudian membuat kita mengambil keputusan. Satu dua keputusan itu membuat kita bangga. Sisanya, lebih banyak adalah penyesalan. Aku tidak tahu, apakah bapak menyesal dengan kehidupannya, apakah dia bahagia, setelah akhirnya menikah dengan mama yang terusnya. Apakah di nafas terakhirnya dia tersenyum, diri menyebut nama mama, atau justru mengumpat, membenci kepada keluarga mama. Astaga, kenapa kau menangis, Bujang? Kau tidak apa-apa. Kompong terlihat panik. Aku tidak menjawab, menyekah bibiku. Sial, harusnya aku tidak perlu membahas kisah bapak kau. Kompong menempuh kepalanya sendiri, merasa amat bersalah. Desar bodoh, bodoh, aku seharusnya tidak menceritakannya. Kompong meninggalkan kesendirian di kamar. Dia masih terdengar kesal di luar. Tapi Kompong tidak menyerah. Dia kembali datang, pergi, dan kembali datang lagi di hari berikutnya. Berusaha menghiburku, menceritakan banyak hal. Kali ini, bukan tentang bapak. Pernah dia menceritakan tentang daftar panjang pengkhianatan di keluarga Tok. Semua orang bisa berhianat, Bujang. Termasuk Tauke Besar. Dia bisa saja berhianat. Aku menatap Kompong tidak mengerti. Kalimatnya sedikit menarik perhatianku. Iya, Tauke Besar juga berhianat. Aku pernah ditangkap oleh aparat militer yang membeking ruko judi dadu. Ruko itu ada di teritorial, mengargatong. Aku datang ke sana untuk meminta iuran dari mereka. Sial, ada enam aparat yang telah menungguku. Dengan mudah membekuku, lantas menyekap, menyiksa, kemudian mengirim permintaan tebusan atau aku akan disiksa hingga tewas. Tauke Besar bisa saja menghianatiku dengan bilang tidak kenal-mengenal, membiarkanku sendirian di sana. Aku menatap Kompong. Apakah Tauke Besar melakukannya? Kompong menggelet, tersenyum. Tentu saja dia tidak akan pernah membiarkan tukang pukulnya disiksa. Dia mengirim puluhan tukang pukul ke ruko itu sebagai jawabannya. Enam aparat militer itu dihabisi. Tauke tidak peduli jika itu mengundang masalah dengan markas militer. Dia selalu melindungi kami apapun harganya. Tauke tidak pernah menghianati kesetiaan anak buahnya. Tapi, ceritaku ini memberikan pelajaran. Semua orang bisa berhianat, bujang. Jika dia memiliki motif dan kesempatan, dia akan melakukannya. Kau harus selalu waspada. Aku kembali menatap lukisan gaugin. Eh, bujang. Kau tidak tertarik dengan ceritaku. Kompong terlihat kecewa. Sejenak dia sudah senang melihat kemajuanku yang bersedia berkomunikasi meski hanya dengan ekspresi wajah. Aku tetap menatap lukisan di dinding. Kompong kembali keluar kamar dengan muka tertekuk, bergumam kesal. Tapi, Kompong tidak menjerah. Seminggu kemudian, dia datang dengan ide baru. Mengusulkan kepada Tauke agar meminta guru bushi ke ibu kota. Mengajariku seperti dulu di Tokyo. Tauke setuju. Itu ide yang menarik. Tapi, guru bushi tidak setuju. Latihanku sudah selesai. Aku sendiri yang harus melewati seluruh masalah. Hingga mencapai puncak tertinggi seorang samurai sejati. Demikian isi surat yang guru bushi kirimkan. Lagi pula, dia juga sedang repot di Tokyo. Si kembar berkali-kali membuat masalah di sekolahnya. Salongan juga menolak datang. Lewat telepon, dia bilang, sejak aku berhasil menembaknya dulu, maka selesai sudah semua latihan. Dia sedih atas kondisiku. Berdoa agar aku segera membaik. Atau kau ingin pergi, Bujang? Kopong bertanya. Dia berdiri di depan bingkai jendela. Tetap keluar. Pukul 4 dini hari. Aku jatuh sakit tadi malam. Badanku demam. Menggigil. Wajahku pucat. Bibirku biru. Semua kesedihan ini, tubuhku yang berminggu-minggu kurang makan, kurang tidur, akhirnya tidak kuat lagi. Dokter bergegas memeriksa. Tauke menyuruh agar peralatan medis dibawa ke kamarku. Infus, alat bantu pernafasan, memastikan aku mendapat perawatan terbaik. Kopong menemaniku sejak tadi malam. Dia tidak meninggalkan kamar walau sedetik. Kopong mengalihkan tugas-tugas penting kepada tukang puku lain. Kalau kau memang ingin pergi, Tauke besar akan mengizinkanmu, Bujang. Pergilah. Kau akan menerima pengecualian seperti bapak kau dulu. Kau bisa tinggal di kota lain. Memulai hidup baru. Melupakan keluarga Tom. Boleh jadi itu akan membantu menghilangkan semua beban di hatimu. Melupakan kesedihanmu mengenang syahdan. Aku menggeleng dalam diam. Nafasku terasa panas. Badanku masih mengigil setelah minum obat. Aku tidak mau pergi. Ini rumahku. Keluarga Tom adalah keluargaku. Disinilah tempat aku dibesarkan. Dan besok berusaha. Disini pula tempat aku pulang. Aku tidak pernah tahu rasanya kehilangan anggota keluarga, Bujang. Aku yatim piatu sejak aku bisa mengingatnya. Kopong beranjak duduk di pinggiran jangku. Menatapku iban. Tapi sungguh, Bujang. Ijinkan aku memberitahumu sebuah rahasia kecil. Bagiku, syahdan seperti kakak kandungku. Dia membawaku ke rumah keluarga Tom. Dia mengambilku dari jalanan yang hina tanpa masa depan. Aku dulu tidak sekuat sekarang. Tubuhku ringkih. Kurus. Kekil. Hari pertama di rumah, aku menjadi bahan lelucon di olok-olok. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak pandai berkelahi. Terkena segol sedikit. Tubuhku tumbang. Tapi syahdan tidak pernah menyerah. Dia berkali-kali meyakinkanku. Bilang aku bisa seperti aku atas keluarga lainnya. Dia selalu menghiburku saat aku sedih. Dia selalu memotivasiku saat aku kehilangan semangat. Dia selalu ada bagiku. Kopong, ada kejalanan yang apalah artinya. Saat tauke membacakan surat itu, kabar kematian syahdan, hatiku juga tercabik, Bujang. Sedih sekali. Hanya karena aku harus terlihat kuat, maka aku tetap menjalani semuanya. Kopong, diam sejenak. Suaranya serang. Kau harus melewatinya, Bujang. Percayalah. Di rumah ini, semua orang menyayangi dan menghormatimu. Mereka bisa menjadi pengganti syahdan yang telah pergi. Kau harus sembuh. Kembali kuat. Aku akan membantumu. Aku tidak akan pernah menyerah walau kau akan mengusirku. Walau kau tidak tertawa atas setiap leluconku. Sama seperti Bapak kau yang tidak pernah menyerah kepadamu. Aku terdiam. Kugigil. Mataku panas. Berair. Suara azat subuh terdengar lamat-lamat dari jauh. Melintas masuk ke dalam jendela. Aku juga punya rahasia kecil. Yang tidak pernah kuberitahu kepada siapapun. Setiap kali mendengar azat subuh, maka hatiku seperti diiris biru. Sakit sekali. Hampir semua momen kesedihan milikku. Tiba saat azat subuh. Panggilan sholat itu menusuk-lusuk kepalaku. Tidakkah mereka tahu ada banyak orang terganggu dengan suara itu. Tidakkah mereka menyadari teriakan mereka mengembalikan kendangan buruk masa kecilku. Tubuhku semakin menggigil. Air mata mengalir di bibiku. Kadangkan masa remaja kembali muncul di puluhku. Saat tahu kaya mengajakku berburuk. Saat tahu kaya memintaku ke kota. Tidakkah juga saat bapak dan mama bertengkar di dapur. Saat aku memutuskan pergi dari rumahku. Bukan karena semata-mata. Karena aku ingin pergi. Tapi agar aku bisa jauh dari bapak. Agar bapak tidak menyakiti hati bapak. Setiap kali mengetahui aku belajar agama. Bapak membenciku. Karena setiap melihatku. Dia akan terikat dengan tuanku imam. Aku tahu itu. Dua minggu kemudian. Setelah sakit payah. Dua kali mendapatkan pertolongan emergensi. Berbaring tidak berdaya di atas kasur. Aku akhirnya berangsur sembuh. Makanku mulai lahap. Seperti lama sekali aku tidak merasakan lezatnya masakan pelayan rumah. Dokter rutin memeriksaku setiap pagi dan sore. Menempuk-nempuk lenganku. Kau baik-baik saja bujat. Hari pertama aku melihatmu kau datang dengan 24 luka di badan. Demam ini tidak ada apa-apanya dibanding horor melihat luka lukamu dulu. Aku menganggung. Bilang terima kasih. Aku sudah bersedia berkomunikasi. Meski hanya respon pendek. Menganggung dan menggelek. Sembulan kemudian. Fisiku sudah pulih seperti sedia kalah. Aku sudah mau turun ke meja panjang untuk sarapan. Mulai mendengarkan percakapan tukang pukul lain. Menonton olok-olok dan keributan antar tukang pukul saat sarapan. Sakit selama dua minggu itu sedikit banyak membuatku mulai mengunggah diri. Aku juga mulai pergi ke tempat latihan tukang pukul. Berlari mengelilingi trek hingga larut malam seorang diri. Kadang ditemani kopong yang senang melihat kemajuan suasana hatiku. Aku juga mulai mengeluarkan buku-bukuku dari lemari. Mulai membaca. Itu selalu menyenangkan. Menghabiskan waktu. Dengan ditemani buku, tanpa terasa hari telah beranjak petang. Tidak sempat lagi mengingat kenangan menyakitkan. Itu tahun ke-10 aku tinggal di Keluar Gatong. Atau tahun ke-10 Tauke memindahkan markas besar ke ibu kota. Kekuasaan Keluar Gatong mulai keluar dari batas teritorial negara. Ibu kota sudah tidak lagi memadai untuk tumbuh. Butuh ruang yang lebih luas dan membesarkan kerajaan bisnis Tauke. Tidak selalu kabar baik, itu juga mengundang masalah serius. Dalam beberapa tahun, kami mulai punya gesekan dengan keluarga penguasa shadow ekonomi di luar negeri. Masalah jenis baru bermunculan. Malam itu, saat aku baru berlari satu keliling di trek latihan, pukul setengah tujuh, kompong tiba-tiba datang menemuiku. Dia membawa pesan. Aku berhenti. Segera mendekat. Ada apa? Tauke memintamu pulang. Ada hal yang ingin dia bicarakan, Bujang. Aku mengganggu. Segera membereskan perlengkapan. Tiba di ruang kerja Tauke, 30 menit kemudian, Tauke terlihat bersiap-siap berpergian. Kau ikut denganku malam ini, Bujang. Kemana? Demikian maksud ekspresi wajahku. Hongkong, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan di sana. Aku menunjuk kopong. Kenapa tidak kopong saja yang berangkat? Kita tidak bisa mengirim kopong atau mansur. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Dan kau akan menjadi pengawalku malam ini. Kopong ada pekerjaan lain. Aku mengganggu. Segera hendak ke kamar. Menyiapkan perbekalan. Semua keperluanmu sudah disiapkan saat kopong memanggilmu. Kita berangkat sekarang. Tauke sudah melangkah menuju pintu. Hati-hati, Bujang. Kompong menempuk bauku. Aku mengganggu lagi. Melangkah mengikuti punggung Tauke. Tahun itu, Tauke besar sudah membeli pesawat jet. Kami berangkat naik pesawat pribadi. Sepanjang perjalanan, Tauke lebih banyak diam. Wajahnya suram. Aku tahu. Itu berarti kesalah yang serius. Aku tidak banyak bertanya. Jika Tauke tidak berbicara, menjelaskan, bercerita atau apapun, maka sudah menjadi peraturan di rumah. Kami akan diam menunggu. Empat jam penerbangan, pesawat jet mendarat di Badara Hongkong. Pukul 12 malam. Sebuah limusin telah menunggu dihanggar pesawat pribadi. Beserta pengebudinya. Aku melihat logo naga emas di pakaian pengebudinya. Mobil itu sepertinya telah disiapkan untuk menjemput kami. Kita akan menemui kepala keluarga penguasa Cina Daratan, Bujang. Tauke akhirnya menjelaskan. Di atas mobil yang melaju di jalanan lengang. Sudah lewat tengah malam, sebagian besar kota Hongkong beranjak lelap. Menjisakan lampu merah di perempatan yang berganti warna secara teratur. Namanya Master Dragon. Usianya 70 tahun. Tapi seusia itu, Master Dragon masih berkuasa penuh mengendalikan bisnis dunia hitam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Kekuasaannya hingga Rusia, Amerika, Kanada juga menyentuh tempat-tempat jauh. Mereka menguasai perjudian pasar gelap, obat-obatan, perdagangan manusia, prostitusi, dan semua aspek tradisional bisnis dunia hitam. Aku diam, mendengarkan dengan cermat. Selama ini kita tidak pernah mengganggu bisnis mereka. Dan sebaliknya, mereka juga tidak mengganggu bisnis kita. Itu sudah menjadi aturan tertulis. Maka semua akan berjalan baik-baik saja. Tauke mengembuskan nafas terlihat serius sekali. Hah, kita semakin besar bujang. Itu berarti cepat atau lambat bisnis kita akan bersinggungan dengan keluarga lain di luar negeri. Sekuat apapun kita berusaha, tetap saja masalah itu datang sendiri. Itulah kenapa aku menemuinya malam ini. Master Dragon mengirimkan undangan untuk membahas sebuah masalah pelik. Sesegera mungkin, dia telah menunggu kita di markasnya. Ini bukan pertempuan basa-basi nostalgi yang masa lalu. Kau harus berjaga-jaga atas segala kemungkinan bujang. Aku tidak mengkhawatirkan Master Dragon. Dia selalu bersedia mendengarkan dengan baik sebelum mengutuskan sebuah masalah. Aku mengkhawatirkan pihak lain yang ada di pertemuan itu. Aku pernah menemuinya. Ya, aku dulu, Tauke besar, pernah bertemu dengannya. Aku ikut serta. Usiaku baru 25. Saat itu, Master Dragon belum sekuat seperti hari ini. Belum menaklukkan semua keluarga di Cina Daratan. Semoga dia masih bisa mengingatku dan itu membantu urusan kita. Aku mengangguk. Kami tiba di kawasan Koulon. Di gedung berlantai 6, empat pengawal dengan simbol naga emas menyambut kami turun dari limusin. Mereka membungkuk kepada Tauke besar meminta kami mengikutinya. Gedung itu megah. Lantainya marmer nomor 1. Dinding, tiang, langit-langit, semuanya terbuat dari bahan terbaik. Juga pajangan, lukisan, keramik, guci. Kami seperti berjalan di lorong masterpiece seni dunia. Dung itu berkelas. Tauke besar melangkah dengan tenang. Meski dia mengelola nafas berkali-kali. Aku berjalan di belakangnya, menghitung atas segala kemungkinan. Entah kenapa, setelah berbulan-bulan sedih karena kabar kepergian Bapak, malam itu, aku kembali merasakan sensasi menjadi seorang dukang pukul. Semua kesenangan, semua ketegangan, inilah dulu alasan ku ingin menjadi seperti Bapak. Kami dibawa oleh empat pengawal ke balkon lantai 6. Semi terbuka, menghadap teluk Hong Kong. Pemandangan dari balkon itu spektakuler. Gemerlap Hong Kong terlihat dari sana. Ada dua meja bundar kecil terbuat dari besi di sana. Masing-masing dengan beberapa kursi. Salah satu meja telah dipenuhi rombongan lain. Meja satunya masih kosong. Hanya ada teko berisi air hangat, gelas-gelas, sendok untuk menyeduh teh. Ada satu lagi kursi besar. Seorang duduk di atasnya, mengenakan jubah berwarna keemasan. Tuan rumah. Ah, akhirnya kau tiba, Tauke. Orang itu berdiri, menyambut. Selamat malam, Master Dragon. Tauke menunduk dalam-dalam. Aku ikut menunduk. Maaf jika kami datang terlambat. Aku berusaha secepat mungkin datang ke Hong Kong setelah menerima pesan darimu. Tidak masalah, Tauke. Master Dragon berkata ramah. Intonasi suaranya sangat tajam. Astaga, kau seperti tidak banyak berubah sejak aku melihatmu pertama kali. Mau bersama ayahmu dulu. Aku minta maaf tidak datang saat dia meninggal. Aku sedang sibuk di Shanghai, mengurus bisnis. Tauke menganggung. Dan juga kau sama seperti ayahmu. Hanya membawa seorang pengawal saja ke Hong Kong. Siapa anak muda bersamamu? Anakmu? Anak angkatku. Namanya Bujang. Namanya Bujang. Orang-orang memanggilnya si babi kutan. Demi sopan santun, aku menunduk lagi ke arah Master Dragon. Julukan yang hebat, nak. Master Dragon terkekeh memujiku. Kalian berdua silakan duduk. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Aku dan Tauke duduk di meja kosong. Pertemuan malam ini sepertinya sudah disiapkan sedemikian rupa. Kami duduk berhadap-hadapan dengan rombongan di meja satunya. Ini seperti konfrontasi dua pihak yang bermasalah. Dan Master Dragon menjadi hakim tunggal. Baiklah. Kita mulai saja membahas masalah ini. Master Dragon kembali ke kursi besar yang ada di dekat dua meja itu. Intonasi suaranya berubah serius. Tidak ada lagi nada ramah di sana. Wajahnya menatap galak. Gerakan tangannya penuh ancaman. Aku belum pernah melihat sosok dengan pengaruh sehebat Master Dragon. Latapan matanya, ekspresi wajahnya, gerakan tangan saat bicara. Dia adalah sebenar-benarnya pucuk penguasa keluarga dunia hitam. Aku tidak takut. Aku menatapnya tanpa berkedip. Putraku Shang melaporkan. Kau telah mengancam dia dan kelompoknya di Singapura. Tadi siang itu dia datang kemari. Meminta bantuanku. Apakah itu benar, Tauke? Aku menelan ludah. Tauke punya masalah dengan putra Master Dragon. Dan kami datang ke markasnya. Ini gila. Kami sama saja masuk sarang harimau. Atmosfer pertemuan semakin pekat menegangkan. Master Dragon jelas tidak membawa senjata. Tapi di meja seberang, delapan orang membawa senjata dibalik pakaiannya. Aku tidak mengancam putra Anda, Master Dragon. Tauke berbicara. Tetap tenang. Dia telah meminjam dana 40 juta dolar dari bank kami di Singapura. Itu sebenarnya tidak banyak. Hanya saja, putra Anda bukan hanya menolak mengembalikan uang tersebut. Setelah hampir satu tahun jatuh tempo, dia juga menghindar keluarga kami. Dia menahan salah satu bangkir kami di Singapura. Menyiksanya, memulangkannya dengan telinga teriris. Jari hilang tiga, kaki pincak. Itu karena dia bodoh. Shang, Putra Master Dragon berseru. Dia berdiri di kursinya. Tujuh pengawalnya juga ikut berdiri. Bangkir itu terus rewel seperti anak kecil menagih uang itu. Persetan! Aku memberinya pelajaran! Aku ikut berdiri, berjaga-jaga atas setiap serangan. Diam, Shang! Master Dragon berseru. Kau akan mendapatkan giliran bicara! Shang terdiam. Dia masih hendak berteriak. Tapi tatapan ayahnya membuatnya duduk kembali. Juga tuju pengawalnya yang siap mencabut senjata. Teruskan, Tauke. Master Dragon menoleh ke meja kami, memberi perintah. Kami tidak pernah berniat mengancam keluarga Anda, Master Dragon. Hanya saja, Bangkir itu sedang mengerjakan tugasnya. Mengirimkan pemberitahuan hutang. Dan itulah pekerjaan profesional. Saat Bangkir itu kembali dengan kondisi buruk, kami pikir, ada yang telah melanggar kehormatan antar keluarga. Ada yang... Kamu kosong! Shang berteriak. Marahnya kembali melendak. Kita semua tidak punya kehormatan. Kau pikir dengan punya bank, bisnis legal, maka kau sok suci. Hah? Lebih baik dibandingkan keluarga lainnya? Kami tidak pernah bilang keluarga Tauke lebih suci, Shang. Tapi dunia kita tetap punya kehormatan. Habisi mereka! Shang sudah berseru memberi perintah kepada pengawalnya. Bahkan kali ini, Master Dragon tidak sempat mencegah putranya mencabut pistol. Juga tuju dari pengawalnya. Mereka mengarahkan pistol ke kami, atas menarik pelatuknya. Pertemuan itu telah tiba pada kesimpulannya. Tarungan duduk mati. Jika aku sudah siap, lepasku mengeru kencang, aku menarik tumbuh Tauke besar ke bawah, melindung di balik meja mundar yang terbuat dari besi. Tidak lupa, segera meraih teko berisi air panas. Suara kembangkan terdengar musul-musul, membekakan kelingun. Menghantar meja dengan melindung, membuat gelas pecah berhamburan, percik nyala api menyambar kemana-mana. Saat tuju pengawalnya tidak mengisi ulang pistol, aku keluar dari balik meja, menyeramkan air panas di dalam teko ke depan. Tidak menghantam mereka, teriakan pengaduk terdengar, pistol berjatuhan. Juga Shang, wajahnya persis tersiram air panas. Saat mereka masih sibuk dengan kulit melepuh, aku menyambar sendok tersisa. Loncat ke depan, mulai menyerang. Dua pengawal Shang segera terkampar dengan leher ditembus sendok. Empat lagi, terduduk karena aku meninjuk perut, dagu, apapun yang bisa ketintu. Sisanya terlempar ke luar balkon, jatuh di jalanan Hong Kong. Aku mencabut pistol cold dari pinggang, hadiah Salonga, mengarahkannya ke Shang, yang duduk dengan wajah melepuh sekaligus terhenyak. Moncong pistol menempel di dahinya. 15 detik kemudian, balkon itu lengang. Astaga! Monster Dragon berseru pelan, menatap sisa keributan. Beja terbalik, kusi-kusi terpelanting, empat tukang pukul mengerang, darah mengalir di lantai. Dan putranya, yang tidak bisa bergerak di bawah todongan pistolku. Monster Dragon berdiri, aku pikir dia akan menyerangku, membela putranya. Tapi, dia justru melangkah ke meja tempat Tauke berlindung. Kau baik-baik saja, Tauke. Monster Dragon membantu Tauke berdiri. Tauke menganggung, dia tidak kurang satu apapun. Aku tahu, kenapa kau memiliki julukan itu. Si babi hutan. Monster Dragon menoleh padaku. Kau seperti seekor babi yang mengamuk. Cepat sekali. Lumpuhkan delapan orang bersenjata seorang diri. Kau punya anak angkat yang hebat, Tauke. Shang, masih tidak bisa bergerak di bawah todongan pistolku. Dia menatap ayahnya, meminta bantuan, wajahnya memelas, pun melepuh. Baiklah, inilah keputusanku soal masalah ini. Kau benar, Tauke. Saat putraku menyiksa bangkir itu, dia telah melewati batasnya. Dia telah melanggar kehormatan antar keluarga, menghina keluarga Tauke. Terima kasih banyak kau tidak langsung membunuhnya. Hanya memberikan peringatan di Singapura. Aku akan mengembalikan uang yang dia pinjam. Dan biarkan aku yang menghukum anak tidak tahu diuntung ini. Tahun-tahun, dia hanya membuat masalah bagiku. Tidak terhitung berapa uang yang kau habiskan untuk membereskan masalah yang dia buat. Termasuk dengan pengadilan negara-negara tempat dia tinggal. Terima kasih telah mengajarinya malam ini. Mari, aku akan menjamu kalian makam di ruangan dalam. Sebagai permintaan maaf dariku atas keributan barusan. Aku punya koki yang hebat. Kau akan suka menikmati masakannya, walau kita sudah terlalu larut untuk menghabiskan semangkok mi lezat. Master Dragon meninggalkan begitu saja putranya di balkon. Beberapa pengawalnya segera membereskan bekas keributan. Membawa Shang pergi entah kemana. Malam itu, Master Dragon menjamu kami. Bercakap-cakap santai. Sesekali tertawa. Itu sekaligus diplomasi tingkat tinggi. Ada banyak hal yang disepakati ulang. Tao Keh mendapatkan persahabatan dengan kepala keluarga penguasa Cina Daratan. Dan saat itulah Tao Keh bilang, Aku tidak akan menyentuh minuman beralkohol. Juga daging babi yang dihidangkan koki. Master Dragon menatapku heran. Aku dengan sopan menjelaskan alasannya. Dia diam sebentar. Kemudian terkekeh. Tapi tetap tidak bisa memahaminya. Sejak malam itu pula, semangatku menjadi tukang pukul kembali. Aku tidak tertarik lagi menjadi. Hanya seperti bapakku. Yang besar karena berkelahi di jalanan. Mengurus masalah lokal, penyerangan, penyerbuan. Aku akan menyempurnakan definisi tukang pukul itu. Aku menjadi spesialis. Penyelesai konflik masalah-masalah serius. Keluarga Tong semakin besar. Dan masalah mereka di luar negeri semakin banyak. Itulah tugasku. Topong meninggal lima tahun kemudian. Mansur menyusul meninggal. Digantikan parwes. Tahun-tahun berlalu cepat. Aku sudah melanglang buana ke banyak tempat. Melaksanakan tugas. Aku sudah melupakan talang di lereng rimba Sumatra. Aku sudah tidak ingat lagi bagaimana rasanya lari. Disela-selapa di ladang tanda hujan. Aku sudah melesat jauh. Berlarian di antara reputasi menakutkan yang mulai ku bangun. Sejengkal demi sejengkal. Nama si babi hutan mulai dikenal oleh dunia hitam Asia Pasifik. Sebutkan namaku. Maka mereka akan gemetar mendengarnya. Kabar kematian bapak akhirnya tertinggal jauh di belakang. Terima kasih telah menonton!